Hai gengs, balik lagi sama Jalan Tikus. Banyak orang menggunakan fitur video di smartphone untuk merekam momen-momen berharga. Video itu bisa disimpan untuk ditonton ulang atau diunggah di sosial media. Untuk meningkatkan kualitas video, pilihlah smartphone yang memiliki Optical Image Stabilization atau OIS. Dulunya, OIS adalah fitur eksklusif yang hanya tersedia di smartphone kelas atas. Namun, kini banyak ponsel dengan harga cukup terjangkau yang memilikinya. Berikut ini adalah beberapa handphone dengan teknologi OIS terbaik dan termurah 2021. Tonton terus videonya ya! Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Jalan Tikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. 1. OnePlus 8T Smartphone yang dirilis pada Oktober 2020 ini adalah penerus dari OnePlus 8 yang sudah didiskontinue. Fitur OIS ditanamkan di dalamnya untuk menjaga agar gambar tetap stabil walau kamera bergerak. Tak hanya cocok untuk videografi, tetapi juga fotografi. OnePlus 8T memiliki 4 kamera, yaitu kamera utama dengan 48MP f1.7, yang kedua Ultra Wide Angle 16MP dengan f2.2 yang bisa menjangkau 123 derajat, lalu ada kamera ketiga dengan makro 5MP dan depth 2MP. Kamu bisa mendapatkan hape ini dengan harga sekitaran Rp 9 juta. 2. Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 10T Pro juga tergolong baru. Smartphone flagship ini dirilis pada September 2020 dan telah dibekali dengan OIS sehingga video yang dihasilkan tetap stabil. Tak cukup sampai di situ, kamu pun juga dibuat takjub dengan kamera utama yang beresolusi 108MP. Kamu bisa melakukan zoom digital 30 kali dan outputnya tetap optimal. Dan masih ada dua kamera lainnya, yakni Ultra Wide Angle 13MP serta Macro 5MP. Fitur lain yang tak kalah mengagumkan adalah dilengkapi dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 865, yang mendukung jaringan 5G, RAM 8GB, memori internal 256GB, dengan kamera depan 20MP super jernih, baterai jumbo 5000 mAh, dan pengisi daya cepat 33W. Dan masih banyak lagi guys, kamu bisa mendapatkan hape ini dengan harga sekitaran Rp 7 juta. 3. Asus Zenfone 7 Penggemar produk Asus, coba tengok Asus Zenfone 7. Smartphone yang dirilis pada September 2020 ini telah dibekali dengan Hyper Steady yang membuat video lebih halus. Yang bikin beda dari smartphone ini adalah Flip Camera. Fitur ini memberikan kita kebebasan untuk mengambil gambar dari sudut manapun yang diinginkan. Tak mau kalah dari Xiaomi Mi 10T Pro, Asus Zenfone 7 memiliki baterai raksasa berkapasitas 5000 mAh. Performanya pun dijamin cepat berkat Qualcomm Snapdragon 865, 5G, dan RAM 8GB. Kamu bisa mendapatkan hape ini dengan harga sekitaran Rp 10 juta. 4. Oppo Find X3 Pro Oppo Find X3 Pro baru saja dirilis beberapa hari lalu, tepatnya pada 19 Maret 2021 untuk Eropa. Digadang-gadang sebagai most premium flagship smartphone, karena fiturnya yang luar biasa dan harganya yang fantasis mencapai Rp 17 juta. Tentu saja Oppo Find X3 Pro sudah dibekali dengan OIS untuk meminimalisir keguncangan dan 4 kamera ditanamkan di belakang. Oppo Find X3 Pro anti-lemot berkat Qualcomm Snapdragon 888 dan RAM 16GB. Kamu bisa menggunakannya sepanjang hari berkat baterai berkapasitas 4500 mAh, disertai pula dengan 65W SuperVolk Flash Charge untuk mengisi daya lebih cepat. 5. Samsung Galaxy S20 Fan Edition Samsung Galaxy S20 Fan Edition diluncurkan pada 23 September 2020 dan tersedia di pasaran sejak 2 Oktober 2020. Karena ini adalah smartphone yang premium, tersedia OIS untuk menghasilkan foto dan video yang tajam, bahkan dalam cahaya redup sekalipun. Ada 3 kamera belakang yang disertai dengan 1 kamera depan. Kamu bisa mengambil gambar di kejauhan berkat triple optical zoom dan 30x super resolution zoom. Tidak berhenti memanjakan pengguna setianya, Samsung Galaxy S20 Fan Edition halir dengan baterai berkapasitas 4500 mAh, memori internal 128GB, dan sebagainya. Nah, kamu bisa mendapatkan hape ini dengan harga Rp 9 juta saja. 6. Huawei Mate 40A Sama seperti Oppo Find X3 Pro, Huawei Mate 40A juga baru dirilis beberapa hari lalu, tepatnya pada 18 Maret 2021, dan baru tersedia di wilayah Tiongkok saja. Tak perlu cemas, karena teknologi OIS sudah dipersiapkan dan disertai di dalamnya. Ada 3 kamera belakang untuk memenuhi kebutuhanmu, yakni wide angle, ultra wide, dan telephoto, plus kamera depan ultra wide. Fitur lain yang membuatnya kian spesial adalah prosesor Kirin 990E 5G yang digunakannya loh. Baterainya juga berkapasitas 4200 mAh dengan teknologi fast charging 40W, RAM 8GB, dan memori internal hingga 256GB, serta terlindungi dari percikan dan debu berkat IP53. Kamu bisa mendapatkan hape ini dengan harga sekitaran Rp 10 juta saja. 7. Vivo S9 Dan terakhir adalah Vivo S9, smartphone yang dijual perdana pada 12 Maret 2021 di Tiongkok. Smartphone ini berjalan dengan sistem operasi Android 11 dan ditenagai dengan prosesor Octa-Core. Tak perlu khawatir karena hasil video dan foto tidak akan shaky, sebab sudah ditanamkan teknologi OIS untuk meredam guncangan. Vivo S9 juga merekam video dengan format 4K dan 30fps. Punyuka fotografi merasa puas berkat 3 kamera utama dan 2 kamera depan. Kamera utama terdiri dari wide angle 64MP dengan diafragma 1.8, lalu ada ultra wide 8MP dengan diafragma 2.2, dan depth 2MP. Sedangkan kamera depan terdiri dari wide angle 44MP dengan diafragma 2.0, dan ultra wide 8MP dengan diafragma 2.3. Kamu bisa mendapatkan hape ini dengan harga sekitaran Rp 7 juta saja. Nah itulah deretan smartphone yang memiliki teknologi OIS. Gimana? Berminat untuk membeli salah satunya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye genks! Terima kasih telah menonton!